Halo Smart Astro Follower, jumpa lagi dengan saya Gunadi Wijaya Pada kali ini saya mau membawakan lagi lanjutan tentang langit bumi manusia Jadi ini adalah part ke 6, jadi teman-teman tahu step by step nya Nah pada kali ini saya mau menceritakan lebih banyak lagi tentang langit bumi manusia Bahwa kita harus memandang selalu dari 3 posisi, dari manusianya, dari bumi dan dari langit Nah pada saat kita melihat dari sisi manusia Banyak sekali ilmu-ilmu astrologi yang bercerita tentang manusia Banyak sekali, jadi jangan terlalu panik Ada dari astrologi Cina, terutama astrologi Cina begitu banyak banget Awalnya adalah Pazze, jadi Pazze itu adalah beginner Levelnya level begin dari semua astrologi Cina Pazze, Cewe Tosu, Cimentuncia sampai level yang paling tinggi adalah Icing Begitu banyak partisi-partisi tentang Pazze, Cewe, Cimentuncia ini Sehingga bisa membuat para teman-teman semua confused Kemudian ada lagi dari Vedic, Kabbalah, Numerologi, Nemiologi, wah itu begitu banyak Juga ada dari Western Astrologi, Human Design, dan tidak lupa dari Indonesia Ada Astrologi Jawa, ada Astrologi Sunda, Bajawa, Bali, Sunda, semuanya itu disebut Astrologi Nusantara Nah semuanya ini Astrologi ini adalah profiling Untuk tahu siapakah manusia ini Jadi buat praktisi yang benar-benar mengerti harusnya dia mempelajari semuanya Untuk mencari tahu bagaimana manusia ini dan bagaimana untuk melakukan mitigasi Jika terjadi masalah dan melakukan apa? Boosting untuk membuat hal yang baik muncul Ini kalau kita melihat dari sisi manusia Nanti video-video yang lain saya akan banyak cerita tentang ini Satu-satu Vedic, Kabbalah, Paat, Cewe Itu yang video-video berikutnya Nah kalau kita melihat dari sisi bumi Kita melihat dari sisi bumi Kita melihat apa? Sisi bumi ini Ya secara umum yang paling terkenal lagi adalah Feng Shui Feng Shui itu dikembangkan oleh Astrologi Cina Tapi apakah Feng Shui yang Astrologi lain tidak ada? Tidak ada kok India juga kembangin Kita di Jawa, di Bali, Sunda itu juga kembangin Akan tetapi yang sangat komprehensif adalah Astrologi Cina Nah Astrologi Cina ini Tujuannya apa? Tujuan daripada Astrologi ini adalah terutama yang untuk bumi Bagaimana kita tahu bahwa bumi ini benar-benar bagus Dan bisa kolaborasi atau korelasi dengan manusia Jadi kalau dari Astrologi Cina Biasanya kita akan ngomong Feng Shui bumi itu ada sistem langit dan sistem bumi Nanti akan saya jelaskan lebih detail Nah dari sini semuanya Dari sini semuanya Kita lihat lagi yang namanya Feng Shui langit Feng Shui langit inilah semestinya dari alam semesta Bergetar terus menerus Yang menaungi bumi dan seisinya Jadi kita harus tahu Pergerakan alam semesta Yang kalau mungkin bahasa Bahasa umumnya kita ada ngomong Wavelength atau Frequency Energy Nah disini pun juga Dari Cina, Jawa, Bali, India, Sumeria, Kabbalah, Western Semua ikut nimbrung Semua ikut nimbrung kok di dalam Astrologi ini Jadi kita harus tahu Nah untuk mengerti langit bumi dan manusia Jadi teman-teman bisa melihat Itulah lambang segitiga yang muncul Inilah dasar daripada Top triangle of perspective Atau kita selalu memandang dari tiga sudut Atau kalau di orang Cina menyebut ada Tientiren Bahwa manusia itu terjepit Atau berada di tengah-tengah langit bumi dan manusia So kita harus mengerti posisi langit Kita harus mengerti posisi bumi Dan dimanakah manusia ini berada Nah semua ilmunya so komplit ini Dari tientiren langit bumi manusia ini Sangat-sangat complicated gitu teman-teman Nggak bisa dipelajari dalam waktu Satu bulan atau satu tahun Seumur hidup kita mempelajari ini Untuk mengerti Karena kenapa secara matematik Probability-nya tinggi sekali So kalau kita sudah mengerti gitu loh Ini bagaimana kita menerapkan di dalam kehidupan Nah kalau kita sudah menerapkan ke dalam kehidupan Teman-teman Makanya Kalau teman-teman ngeliatin lagi Part berapa? Part 2 apa? Part 3 bercerita bahwa Di astrologi Cina itu dia menceritakan Sesudah kita ngerti tientiren Bagaimana mengaplikasikan ke dalam kehidupan ini Itu yang kita sebut adalah San Ipu Siang Su Jadi San Ipu Siang Su adalah San bagaimana kita ngebetulin dirinya kita Ilmu yang tergantung di dalam San ini ya Agama Cikung Meditasi Kung Fu Dan apapun Yang pada intinya adalah Membetulkan Atau memperkuat Posisi kita lahir dan batin Nah kemudian kita juga dikasih I Ilmu pengobatan Karena kenapa? Karena kita menghadapi Selama hidup kita Tidak mungkin kita sehat terus Padi ada sakitnya Nah dikasihlah ilmu pengobatan Ya secara umum Ilmu pengobatan Cina Adalah Aku puntur Kemudian Cikung Kemudian Apa Herbal Wah banyak banget Gitu loh Kenapa? Gitu loh Harus kita tahu Karena sakit berdasarkan astrologi Cina Adalah hilangnya keseimbangan di tubuhnya kita Nah kemudian dari sesudah itu Sudah kita belajar San Ipu Siang Su ini Gitu loh Barulah kita kumpulan semuanya Kita menjadi lebih bijaksana Kita lagi lebih apa Barulah itu menjadi ikigai Nah itu kira-kira semuanya ini teman-teman Yang untuk part 6 Ya Nanti berikutnya saya akan cerita Tentang page nya Tentang manusia nya Tentang bumi nya Tentang langit nya Tergantung Apa yang kita mesti lakukan Satu per satu Oke teman-teman Buat yang tertarik Untuk mengikuti channel ini Silahkan like and share Video saya ini Baik yang di youtube Ataupun di instagram Kemudian ikuti grup saya di telegram Kita akan bahas lebih banyak Lebih lanjut Lebih detail Kita bisa diskusi Macam-macam Gitu Oke teman-teman Sampai jumpa lagi Dalam kesempatan yang lain lagi Sampai jumpa lagi